Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat subscriber, subscriber, sabriker, sabriker OHG Banjar maupun OHG Banjar Yang Alhamdulillah tetap setia Menyimak video-video pembelajaran dari kami Baik untuk para pelajar, teman youtuber semua Dan semua sahabat-sahabatnya Jadi beragam informasi, beragam ilmu Yang saya bagikan di channel ini Simak terus dan teruslah bersama kami Dukung terus OHG Banjar Supaya bisa nanti menjadi channel yang bermanfaat Bagi sahabat-sahabat semua Baik pada kesempatan kali ini Di video saya yang patah-patah begini Saya akan berbagi lagi Tentang setting-setting youtube Kali ini saya berbagi topik tentang Bagaimana kita bisa membalas Bagaimana cara kita membalas Kunjungan teman itu dengan cara yang aman Bagaimana caranya kita mensubscribe Teman kita itu dengan cara yang aman Yang tidak kena tangkap Sub for sub yang dibenci oleh youtube Yang tidak spam ya Karena yang subscribe tidak nonton Penontonnya bohongan Masa ada mau berlangganan Tapi tidak nonton Itu kan tidak logis ya Nah bagaimana caranya Supaya kita terhindar dari sub for sub Dan aman serta kita tetap saling terhubung Dengan cara yang disahkan oleh youtube itu sendiri Dan sudah disediakan oleh youtube itu sendiri Bagaimana cara kita mendukung Atau mengunggulkan channel lain Yang sudah mengunggulkan channel kita Oke sahabat-sahabat Kita langsung saja menuju ke TKP Yang pertama kita dulu Biasa ya Biasa Kalau urusan setting-setting Urusan balas-membalas Ya supaya aman itu Ada banyak cara memang ya Yang pertama kita dulu login dulu Jelas kita login dulu Di channel kita yang asli Kita ketik youtube dashboard Atau kalau di handphone yang sudah ada Yang sudah ada Sudah ada Econnya untuk bisa masuk ke channel kita Kita kan tinggal klik langsung Jadi youtube dashboard kita yang seperti ini Nah sahabat Untuk menuju ke channel Teman kita yang sudah Berkomen yang sudah mendukung kita Kita bisa lihat melalui komentarnya di Menu komentar Baik di komentar channel Ataupun di komentar video Sahabat terserah mau Lewat mana Ya Nah Ini salah satu cara disini Bisa ya Tapi ini dari komen Dari komen Dari komen ini kita tidak tahu Teman kita ini Apakah benar-benar subscribe kita Atau tidak Kecuali kita ngecek Kecuali ada tanda seperti ini Dia pasti subscribe ke kita Nah kalau mau sahabat Kunjungi aja semua yang komen Tinggal klik kanan Econ Kita satu-satu Kita tandai bahwa Dia sudah kita kunjungi Caranya seperti ini Kita kasih amor Kita beri Like Seperti ini Lalu kita klik kanan Atau kita klik aja Kalau punya di Kone ponsel Kita klik kan Kita buka Buka new tab Kalau di komputer kita buka new tab Supaya kita bisa buka yang lain Secara bersamaan Nah Setelah itu Sahabat Nah setelah tampil ini Kita jangan subscribe dulu Itu sangat tidak aman Kalau langsung subscribe Ya Dan jangan buka videonya dulu Gitu ya Sahabat-sahabat Nah Ini cara yang pertama Tapi jangan dulu Nanti kita lanjutkan Langkah selanjutnya belum Saya mau kasih tahu Cara yang kedua Cara yang kedua Kalau sahabat mau Membalas teman Yang betul-betul Sudah subscribe ke sahabat Kalau tadi kan Lewat komen ini Tidak tahu Dia betul subscribe Atau tidak Kecuali ada tanda ini kan Nah kalau yang pasti Sudah subscribe ke sahabat Mau dibalas Subscribe-nya Klik dashboard juga Tadi di komen ini dashboard Ya Sudah kita tunggu dulu Nah Disini ada Komentar terbaru Ada juga subscriber baru Nah yang pasti subscribe ke sahabat Ini Ya Kecuali dia unsubscribe Maka 48 jam kemudian Dia tidak ada lagi disini Kita lihat Detailnya Supaya banyak bisa tampilnya Kita pilih 50 orang Subscriber kita Nah sahabat-sahabat Disini akan tampil Channel-channel Yang sudah subscribe saya Dari jumlah subscribe terbanyak Disini Dari segi jumlah subscriber Kita pilih tanggal saja Untuk mengetahui Teman kita yang baru saja subscribe Nah ini yang paling baru subscribe ke saya Tanggal 16 Februari Baru subscribe-nya Terbaru Yang terlambat di atas Nah ini sudah tampil Dan ini pasti dia adalah subscribe ke kita Saat ini Kecuali Dia klik unsubscribe Ke kita Kemudian 48 jam Kemudian ini hilang Tidak ada Saat ini dia pasti subscribe Kita klik kanan Sama di account tadi juga ya Sama di komentar Tapi kalau bedanya Kalau ini pasti dia subscribe Dah kita Kalau di komentar Kita belum tahu pasti Gitu Kita open new tab Oke Ini Ini sudah tahu kita Jumlah subscribernya 1,4 Ya Nah terbuka Tadi yang satu ini Dia hampir daus Yang satunya lagi ini Buyung Fishing 1,4 Subscriber Belum saya subscribe Oke siap Ya Belum saya subscribe Dan saya akan mengunjungi Teman kita ini Dengan cara yang aman Bagaimana caranya yang aman Sahabat-sahabat Kita jangan sampai Subverscribe Atau kontak langsung Dengan channelnya Buyung Fishing ini Jadi kita tetap harus terhubung Caranya adalah Oke Ini sudah Channel kita Kita tinggalkan Ya Kita tinggalkan Kita langsung masuk ke Channel Ini Kita akan dukung Channel ini Video ini Tapi sebelumnya Kita harus Menggunakan Channel Berantara kita Supaya Aman Dan Tidak hilang Subscribe kita Ke buyung Fishing ini Nah Sahabat Sahabat harus mempunyai Lihat aja Lihat aja disini Sahabat silahkan Kalau nonton videonya Hanya ada disini Oke Nah Saya akan dukung Teman saya dengan Channel yang Aman Aman terkendali Yaitu melalui Uh Haji Banjar Ini dia Kita buka Nah sahabat Berarti saya sudah Subscribe ini Ke buyung Fishing Ya Saya sudah Subscribe ke Buyung Fishing Kenapa Karena Saya menggunakan Channel Dan saya Sudah nonton Kalau Sahabat belum Disubscribe Maka Subscribe dulu Nah sekarang Nanti Kalau buyung Fishing ini Mau Membalas Subscribe saya Lagi Ke channel Saya Padahal Saya kan Subscribe Tidak pakai Channel Saya Yang ada Videonya Channel Saya Otomatis Terhubung Ke channel Utama Nanti Kalau Dia Klik Komentar Saya Misalnya Begini Saya Komentar Misalnya Saya Nonton Video Saya Kan Komentar Disini Kita Lihat Komentar Saya Masih Ada Tidak Disini Kita Lihat Nih Dia 17 Jam Yang Lalu Saya Komentar Ke Channel Buyung Fishing OHJ Banjar Dan Saya Public Pasti Di Channel Buyung Fishing Itu Ada OHJ Banjar Saya Yakin Karena Saya Subscribe Ke Dia Secara Publis Dan Nonton Videonya Lengkap Dengan Iklan Iklannya Dan Youtube Tidak Akan Menghapus Subscribe Saya Ke Buyung Fishing Karena Saya Nonton Di Atas 5 Menit Bahkan Kalau Cuman 10 Menit Ini Saya Tonton Full Terima Sahabat Sahabat Nah Bagaimana Ketika Buyung Fishing Ini Mau Berkunjung Ke Channel Utama Saya Buyung Fishing Tidak Perlu Menggunakan Channel Perantara Karena Salah Satu Di Antara Kita Sudah Ada Channel Perantara Itu Aman Sudah Ya Tapi Angkah Lebih Baiknya Buyung Fishing Juga Subscribe Ke Saya Dengan Channel Channel Yang Terhubung Juga Yang Ada Isinya Jangan Channel Kosong Kalau Channel Kosong Bohong Itu Nanti Malah Jadi Hilang Ya Karena Kita Tidak Bisa Berkomunikasi Kenapa Karena Kita Tidak Bisa Membuka Notifikasi Nah Ya Ini Ada Pesannya Kita Bisa Menghubung Menuju Keteman Kita Yang Offload Video Baru Melalui Channel Ini Channel Ini Tidak Ada Tidak Ada Videonya Tapi Terhubung Ke Video Saya Nah Kalau Boyung Pising Ini Mengklik Mengklik Kan Dia Mau Balas Lagi Klik Disini Open New Tab Atau Diklik Aja Kalau Di Handphone Tidak Buka Banyak Tab Jadi Open Diklik Aja Kalau Saya Open New Tab Maka Tampilnya Seperti Ini Inilah Channel Saya Nah Ini Channel Saya Kosong Tidak Ada Videonya Sahabat Tidak Ada Videonya Tapi Channel Ini Disediakan Oleh Youtube Sebagai Channel Bisnis Akun Bisnis Namanya Jadi Satu Akun Itu Boleh Satu Akun Email Itu Boleh Menggunakan Beberapa Channel Misalnya Biasanya Berapa Ya 8 Lebih Dari Itu Tidak Bisa Lagi Nambah Jadi Satu Akun Utama Itu Bisa Nambah Sampai 10 Channel Akun Bisnis Yang Sudah Disediakan Oleh Youtube Dan Playlist Ini Ya Playlist Ini Bisa Dihubungkan Ke Channel Utama Sahabat Bisa Dede Adede Adres Semua Video Sahabat Ke Channel Utama Dan Di Beranda Pasang Channel Itu Playlist Itu Di Depan Letakkan Ke Depan Bagaimana Cara Menghubungannya Sudah Saya Jelaskan Tapi Ada Baiknya Di Hujung Video Saya Jelaskan Lagi Caranya Gampang Caranya Itu Untuk Menghubungkan Seperti Ini Supaya Ketika Teman Kita Mengklik Channel Kita Seperti Ini Kalau Dia Klik Langsung Lagi Menuju Ke Wah Haji Banjar Ini Jadi Sahabat Jangan Klik Subscribe Di Sini Klik Dulu Videonya Kalau Videonya Sudah Terbuka Baru Di Subscribe Kalaunya Sahabat Itu Men Subscribe Tanpa Nonton Videonya Otomatis Subscribe Nya Nyasar Alias Spam Dianggap Tidak Nonton Video Lalu 40 Jam Kemudian Subscribenya Jadi Hilang Lagi Jadi Nol Subscriber Saya Akan Nol Lagi Ya Begitu Akan Kembali Kesemula Pasti Pasti Ya Karena Analitik Youtube Itu Canggih Sekarang Dia Selalu Men-scan Setidaknya Setiap Akhir Akhir Apa Namanya Setiap Akhir Sore Atau Bagaimana Ya Pokoknya Setiap Sore Ketika Waktu Waktu Indonesia Kita Ini Sore Pukul Sores Sudah Scan Sudah Kembali Jadi Ketika Subscriber K victory Menuju Tertinggi Nanti Pukul 4 sore Sudah Perkurang T ttttt kembali ke asal akan dihapus semua yang tidak valid subscriber yang tidak valid akan dihapus semuanya jadi teman kita lalu nasab katanya padahal tidak Youtube yang menghabis memang YouTube tidak mau juga akan rugi masa orang yang jadi bahwa jadi pelanggan masih tidak nonton bohong itu namanya spam ya oke sudah jelas ya sahabat-sahabat Nah jadi saya tonton videonya tadi udah disini saya tonton videonya ya nih sampai habis hari saya klik subscribe nanti pesan-pesan teman di sini ada nih nih Oke saya balas nah ya Terima kasih Terima kasih juga saya balaskan nah jadi komunikasi kita tetap terhubung ya tetap terhubung jadi jangan sampai sahabat-sahabat itu mensubscribe teman itu menggunakan channel yang kosong melompong ya lebih baik diisi channelnya itu dengan link video atau playlist video saya aja daripada kosong lebih baik isi dengan video saya sahabat-sahabat ya dan channel untuk nonton itu betul-betul bermanfaat bagi channel lain kalau sahabat tidak punya channel utama setidaknya bermanfaat lah bagi orang lain artinya hubungkan aja channel sahabat itu ke channel yang sahabat anggap teman setia begitu ya atau karib kerabat atau teman yang lain yang youtuber sahabat tidak youtuber tapi kaitkanlah channel sahabat itu ke channel teman supaya ketika sahabat nonton dan berkomentar setidaknya ketika ingin membalas itu akan menuju ke video yang benar-benar youtuber begitu yang video yang benar-benar ada videonya channel yang benar-benar mengharapkan untuk ditonton nah saya kira jelas aja sudah ya bagaimana membalas dan kita tonton sampai saya full biasanya saya full kan ya saya stop tadi maaf ya tapi kan saya sudah subscribe ini saya sudah tonton juga nih 17 jam yang lalu oke lah saya ikut nonton lagi saya komentari aja ya kan sayang ini saya sudah mempiu kan ya tidak tahu kalau saya yang piu di analitiknya akan munculkan satu tayangan lagi bertambah lebih baik saya komen aja supaya teman tahu bahwa saya lah yang piu nah di belas yang lalu saya dulu 17 jam yang lalu saya komen dan saat ini saya komen lagi ya salam pagi karena masih pagi ikan itu kemarin sore mungkin 17 jam itu atau kemarin malam saya komen ini channelnya bang buyung bising ya ya sahabat-sahabat kunjungi bang buyung bising ya dia sudah bertemanan dengan saya tapi saya menjemput mengunjungi beliau ini lewat subscriber channel saya artinya sampai saat ini bang buyung bising masih menghargai saya yang buyung bising masih dukung saya sahabat-sahabat jangan khawatir dukung juga buyung bising ya pasti dia menjawab juga karena sudah terbukti beliau menjawab subscribe saya kunjungan saya ya Oke kita kirim komentar kirim komentar itu kalau bisa jangan nunggu selesai video ya sahabat-sahabat kalau selesai video nanti kiriman komentarnya bisa hilang soalnya ya jadi tengah video atau beberapa menit gitu ya satu atau dua menit kirim dulu untuk tinggalkan teman jejak kita sedang nonton ya itu tapi kita tonton dulu videonya sampai selesai baru kita like dan subscribe subscribe juga kalau bisa jangan nunggu selesai nanti kalau nunggu selesai baru subscribe bisa bisa tuh melompat sudah ke video orang lain begitu artinya gini pada posisi aman 26% dari video durasi video teman itu kita segera untuk subscribe ya like komen nanti ada waktu kita kunjungi lagi supaya kita bener-bener diakui oleh YouTube bahwa kita bener-bener mendukung channelnya dia begitu jangan sampai kita hanya sekali nonton nanti besok-besok 48 jam kemudian tertangkap oleh bahwa YouTube bahwa kita secara logis itu menurut analitiknya YouTube tidak mungkin menjadi pelanggan masa pelanggan tidak nonton gitu ya mana mungkin Anda berlangganan dengan salah satu toko kalau Anda tidak pernah beli itulah analitiknya YouTube YouTube jadi saya tidak bingung ketika hari ini subscriber saya sudah menyap-menyap mencapai 1810 nanti besok itu akan menjadi 1800 turun lagi itu ya Nah ini terkeluarkan nanti saya kunjungi satu persatu persatu loh ya Nah ini subscribe saya nah tadi kan se-satu 1816 tadi tadi baru saja sekarang tinggal 1815 apakah teman ada yang unsap mungkin tapi mungkin sekali teman kita itu nontonnya tidak sampai ah berapa saat tidak sampai 26 persen dari video lalu dianggap tidak salah YouTube dan otomatis dihapus mesin yang menghapus mesin ya bukan 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 orang mesin yang menghapus otomatis nah bagaimana bisa tambah lagi sahabat kalau nonton lagi nanti muncul lagi gitu ya Nah yang ketiga mungkin kenapa dihilang satu itu hanya beberapa menit jejak hilang satu sahabat itu subscribe-nya hanya di depan saya tadi di muka ya belum nonton videonya sudah subscribe beberapa menit aja itu sudah hilang lagi gitu atau yang hilang nih yang 40 jam yang lalu yang hilang gitu ya kenapa jadi hilang ya karena kita nonton logikanya seperti itu atau bisa juga bisa juga ya saya tidak sengaja mensubscribe langsung channel sahabat tidak melalui perantara sehingga subscribe saya ke teman itu jadi hilang dan subscribe saya juga jadi hilang ya Nah di sini ini bisa dilihat rasanya rasa-rasanya di sini bisa dilihat ya angkasa paper saya maksimalnya berapa bisa bisa dilihat dilihat jubah saya lihat dulu kamu 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 selamat menikmati oke tidak mau dibuka ya oke tadi kan saya berada di ini di di channelnya perantara saya ya oke jadi mohon maaf kita buka aja lagi atap baru banyak yang mau saya kunjungi hari ini ya satu persatu oke abad sahabat ya ini ada aja yang mengklik subscribe ke channel perantara saya dan saya yakin ini subscribe saya ke dia akan hilang karena sahabat ini pasti tak nonton video saya kenapa kalau sahabat subscribe ke channel saya ini channel saya yang ini nih yang ini wajibanjar yang ini maka YouTube menangkap sebagai sub for sub dan subscribe saya ke sahabat akan dimasukkan ke datar hilang ya nah ini juga yang 24 ini besok-besok tidak akan 24 lagi subscribe anda ke saya juga akan hilang besok pasti paling-paling tinggal 16 ya jadi ini 50% itu dihapus oleh YouTube kalau nya sub for sub pasti karena YouTube tidak membolehkan kita saling subscribe nah ini sudah 3 menit ya saya nonton nah baru saya kasih komentar ya saya kirim komentar bisa terkirim tidak komentar saya bisa kalau ada kata-kata yang tidak pantas dia tidak bisa terkirim ya misalnya begini coba kita kirim tidak ya oh bisa ya saya hapus aja malu-maluin dah mungkin dia tidak bayang tising ini terima semua pesan ya tidak membatasi pesan apapun dia terima jadi saya ketik apapun dia masuk oke saya tinggal aja banyak tetap tinggal repress ya supaya masuk ke channel perantara saya channel perantara atau channel penghubung ya channel promosi namanya eh ini channel saya tidak ada channel promosi saya tidak ada videonya ada video tapi tidak saya publik nah kemudian di deskripsi seperti ini kan kita seperti ini nah ya ketika sahabat menonton membuka ikon saya yang saya komen di video sahabat ya bentuknya seperti ini ini masih playlist nah ketika sahabat mengklik salah satu dari video ini berarti sahabat sudah masuk ke channel utama saya itu channel utama saya itu ibaratkan ratu ya ratu ratu yang dikelilingi oleh anak buah anak buah tangan kanan yang berjalan itu adalah tangan kanan berjalan keluar masuk itu adalah tangan kanan sementara bosnya itu diam di rumah aja kenapa karena sudah kebanyakan sudah lebih seribu mau subscribe ke teman besoknya hilang subscribe lagi besoknya hilang lah jadi supaya permanen subscribe kita ke teman kita menggunakan channel perantara yang terhubung dengan channel utama kita jangan sampai ya tidak berhubung kalau tidak berhubung putus silat berahmi kasihan teman dan kita juga subscribe kita ke teman juga tidak akan abadi karena kita tidak bisa menerima pesan pesan-pesan yang masuk ya ketika teman baru kita upload video baru karena video kita kosong ya kita tidak bisa mau apa namanya tidak bisa saya mencari atau mendukung dan teman-teman nanti ketika mau tahu Bu Haji Banjar ini subscribe tidak ya saya publis saya publis ya saya publis nih sahabat tinggal klik di sini ya Nah pasti nama-nama sahabat yang yang sudah saya dukung sudah saya subscribe itu ada di sini semua dan kalau sahabat-sahabat ngecek di channel sahabat juga ngecek di channel sahabat gini ya gini klik di sini kemudian YouTube studio di channel masing-masing tentunya guys internet saya lelet nah sahabat-sahabat akan melihat siapa yang sudah subscribe ke channel sahabat di sini pasti di sana ada nama saya kenapa karena nah pasti ada nama saya Wah Haji Banjar itu pasti ada tapi gambarnya tidak seperti ini ya dan subscriber saya sedikit aja hehehe karena itu perantara tapi tidak mengurangi rasa hormat dan itu amat sahabat-sahabat saya nonton dengan channel ini nah sahabat-sahabat saya nonton dengan channel ini nah selalu mengunjungi sahabat jadi kalau sahabat itu berkunjung ke saya itu ada beberapa kelebihan tidak hanya satu subscribe yang saya masukkan ke sahabat mungkin lebih dari satu dukungan saya karena channel saya saya aktifkan semuanya channel perantara saya aktifkan semuanya ya channel bisnis namanya akun bisnis di saya aktifkan kurang lebih 8 ya itu akan mendukung sahabat-sahabat satu subscribe ke saya saya subscribe mungkin dua atau tiga ke channel sahabat bila saya sempat nonton gitu ya Nah jadi pasti ada di sini namanya ya nah ini karena Oh Haji Banjar subscribe ke saya ya ini saya subscribe ke saya dia ya nah ini sudah saya subscribe semua oleh saya klik subscribe berarti di batal ya seperti saya dia teman kita ini subscribe saya tapi saya tidak subscribe kalau ini jadi biru ya sahabat-sahabat kalau ya sudah hitam seperti ini berarti saya sudah men-subscribe ke Mary lawan CP angin dan lain-lain sudah saya subscribe Oke sahabat-sahabat jadi jangan salah paham ada yang biru ada yang hitam seperti ini itu supaya dipahami nah jadi dan kalau kita tidak menghindari sudah menghindari subpro sub ya itu tidak tidak perlu diperhatikan tidak perlu dipikirkan apakah biru apakah hitam disini yang betul-betul penting channel teman itu ada disini kalau sudah tidak ada disini berarti channel teman itu sudah unsubscribe ke kita 48 jam yang lalu kalau barusan unsubscribe masih tampil di sini sahabat ya masih sabar masih tampil di sini jadi 48 jam baru bisa orang-orang mau putus berteman itu oleh YouTube diakui itu setelah 48 jam kemudian karena sudah terlanjur disahkan oleh YouTube beda kalaunya kita subscribe baru subscribe ke channel teman itu 12 jam kemudian akan dipalidasi dan diputuskan oleh YouTube pertemanan kita itu sah apa tidak gitu ya artinya pelanggan kita tuh sah apa tidak sebagai pelanggan kita itu dibaca setidak-tidaknya itu paling lambat 40 jam kemudian apakah karena dia tidak nonton apa karena dia mustahil dengan satu channel mensubscribe atau pelangganan dengan ribuan lebih channel tuh mustahil menurut YouTube jadi mereka habis ya Oke terima kasih sahabat-sahabat berbagi kali ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi dan pembelajaran pembelajaran bagi kita untuk tetap saling silaturahmi dengan teman kita dengan cara yang aman dan permanen sih ya cara meh menyiasatinya seperti tadi Oke terima kasih semuanya mudah-mudahan ini ada manfaatnya ini ini di publik ya Nah teman saya mensubscribe ke channel perantara saya tapi tidak apa-apa oleh YouTube itu ditertangkap memang ya dan 50% pasti sudah dihapus tidak lagi menjadi pelanggan gitu kan karena sudah sub-sub yang dibenci oleh YouTube terima kasih semuanya mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya ini jenis saya kita lihat nih jenis saya bertambah atau berkurang juga kita lihat saya cek dulu maka bertambah ada komentar baru nih teman baru nih nanti saya kunjungi Oke kecek-recek aja dulu tetap ya Oke sahabat bagaimana menghubungkan channel utama kita ini ke channel perantara kita sudah saya bahas di video sebelumnya nanti akan saya bahas lagi kalau itu memang diperlukan ya terima kasih dan sahabat bisa juga mendengarkan penjelasan dari youtuber-youtuber yang lain bagaimana caranya menciat sati as sub-sub yang tidak dibolehkan itu yang bisa menghapus subscriber kita dan kalau sahabat mau monetisasi juga tidak bisa karena ada sub-subnya harus di scan mereka scan dulu deh saya ketika monetisasi itu subscriber saya sudah lebih dari 1000 tapi ketika peninjauan tinggal 900 tapi Alhamdulillah bisa dapat bantuan teman-teman bisa kembali lagi ke 1000 dan akhirnya channel saya bisa dimonetisasi sebenarnya subscriber saya sampai saat ini seharusnya sudah 3000 tapi yang dihargai itu hanya 1800 apa sebabnya ya banyak sebabnya diantaranya adalah sepul-sub yang tertangkap atau teman kita yang tidak amanah ya berteman tapi tidak nonton videonya oleh YouTube itu secara logikanya mesinnya YouTube otomatis mustahil kita berteman sementara kita tidak nonton begitu ya mana mungkin pelanggan di toko berkata jadi pelanggan sementara dia tidak beli mustahil itu ya memang kalau dulu masih bisa ya tidak tidak ada videonya bisa subscribe-nya sampai satu seribu dulu sekarang tidak lagi sih hilang-hilang terus pasti hilang ya pasti nol lagi saya sudah coba kok ya channel yang tidak ada videonya itu di subscribe nol kembali masih as jangan lupa dukung terus ya waji banjar waji banjar semoga kita berdapatkan berkahnya silaturahmi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati